Intro Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya, Herzmuna Arief dan Bung Roki Gerung. Bung Roki, Pak Jokowi ini kembali mengunggah foto makan siang yang kemarin ya, hari lahat kemarin itu dilakukan bersama dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo maksud saya di Solo ya. Kalau sebelumnya kan yang diunggah itu makan malam berdua di restoran Plasaran di Jakarta. Hari Selasa malam lalu. Nah, tapi kali ini Pak Prabowo itu didampingi oleh Gibran dan Dasko di sebelahnya. Kalau sebelumnya kan hanya berdua ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi ini apa pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi ini ya. Kalau saya lihat fotonya ini seolah-olah ini Pak Jokowi kan semacam memberi briefing gitu ya pada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Begitulah kira-kira itu impresi yang saya lihat dari foto ini. Ya, kita mungkin bisa mengutip Shakespeare. Apa sebetulnya arti sebuah foto? Bukan apa arti sebuah nama itu. Jadi foto mau kita beri makna sebetulnya dengan cara apapun tapi itu sekedar foto itu maksudnya. Apa pesan yang tidak disampaikan oleh Pak Jokowi dengan memposting foto itu? Ya tentu memperlihatkan bahwa ada persahabatan, ada keakrapan. Iya tetapi realitas tidak seperti itu. Tentu orang akan tafsirkan bahwa ya Pak Jokowi mau minta ketegasan bahwa Pak Prabowo tetap akan bersama dengan pendamping dia yang adalah putra mahkota Jokowi yaitu Pak Gibran. Kan itu intinya kan? Jadi apapun fotonya, bayangin misalnya kalau foto itu tidak ada Gibran di samping kanannya, Prabowo itu jadi aneh sebetulnya. Dan sudut pandang atau sudut kamera selalu hendak berbicara lebih banyak. Tidak disebutkan di situ bahwa ada Pak Dasko, padahal Pak Dasko terlihat di situ. Mungkin wartawan merasa tidak perlu ditafsirkan itu. Yang penting wartawan pun atau jurnalis yang membaca foto itu berasumsi bahwa ada kesempatan untuk terus mengidealkan Prabowo dan Gibran. Kira-kira itu kan? Jadi itu keinginan Pak Jokowi sebetulnya. Tetapi rakyat Indonesia punya poin yang lain bahwa tetap legitimasi Pak Prabowo akan ditagi karena dalam lima tahun ke depan masih ada sudut Gibran yang legitimasinya dipertanyakan oleh teman-teman supaya dia. Kan ini dasarnya kan begitu. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa foto itu berbicara lebih banyak dari maksud Pak Jokowi, ya memang maksud Pak Jokowi adalah Gibran harus berada di samping Prabowo. Sementara tafsir netizen tidak boleh Gibran ada terus di samping Prabowo karena ada masalah dengan kelakuan, etika, segala macam. Kita mau mengerti itu sebagai urayan deskriptif saja tanpa maksud untuk menafsirkan lebih lanjut. Tetapi penafsiran itu sudah beraku tanpa ada foto atau dengan segala macam foto yang bakal diedarkan oleh istana minggu-minggu ini. Itu juga akan menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi merasa harus memastikan keadaan politik Indonesia atau keadaan Republik ini setelah yang pemerintah adalah Prabowo dan yang bendam bikin dia adalah Gibran. Di situ problem penafsiran bermula. Jadi sekali lagi tafsirkan saja foto itu sebagai foto dari keinginan Pak Prabowo untuk terus melihat Gibran ada di sebelah kanan Pak Prabowo. Nah setelah kemarin makan siang dengan Pak Prabowo pagi ini Pak Jokowi itu akan mendapat penghargaan dari Kapolri dan Kortrimob. Sebaliknya Pak Jokowi itu juga akan memberikan penghargaan untuk tujuh satuan kerja di Polri. Berarti apa sih pesan politik dibalik ini ya saling memberi penghargaan ini atau sesungguhnya ini semacam tradisi biasa saja menjelang seorang Presiden Tulengser? Memang juga hari ini Pak Jokowi akan memberi beberapa tanda penghargaan pada kepolisian, BRIMOB, macam-macam instansi di kepolisian. Tapi juga Pak Jokowi akan memperoleh tanda kehormatan atau bintang atau apa namanya itu semacam pengakuan terhadap kemampuan Pak Jokowi untuk mententramkan bangsa. Kira-kira itu makna dari penghargaan yang akan diberikan oleh Pak Kapolri atas nama negara tentu saja. Itu tradisi yang biasa saja sebetulnya bahwa di akhir masa jabatan selalu ada tanda penghargaan dari institusi-institusi yang berada di sekitar kekuasaan Pak Jokowi dan berada di dalam wilayah yang profesional. Artinya polisi memang hanya bertugas untuk menjaga keamanan ketertiban dan Pak Presiden adalah atasan dari polisi. Maka wajar kalau diberikan penghargaan oleh polisi. Tetapi juga Jokowi akan memberikan penghargaan juga pada mereka yang berjasa atau dengan sangat kuat secara profesional menjaga ketertiban dan keamanan negeri ini. Dan itu yang kita anggap yaudah itu artinya imbang Jokowi memberi penghargaan pada polisi dan polisi terutama BRIBOB memberi penghargaan pada Pak Jokowi. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang standar SOP-nya, standar operasi prosedur di dalam sistem ketatanegaraan kita atau sistem pemerintahan kita. Yang kemudian mulai ditafsirkan adalah maksudnya apa itu. Tentu orang selalu melihat ada maksud politik. Mungkin Pak Jokowi kasih sinyal supaya kalangan kepolisian itu tetap ada di dalam kondisi yang bisa dimaksimalkan untuk menjaga supaya transisi nanti tanggal 20 Oktober itu berjalan dengan baik. Nah itu pasti akan dilakukan oleh polisi karena memang Pak Polisi tugasnya adalah memuluskan atau menormalkan proses pelantikan Presiden baru. Tetapi kemudian interpretasi bisa muncul lagi karena saling memberi penghargaan kan artinya saling punya muncul kepentingan, muncul interes misalnya. Nah itu kita mesti hindari tafsir semacam itu karena itu nanti akan memberi beban pada pihak kepolisian seolah-olah pihak kepolisian tidak punya kapasitas untuk menjaga negeri ini karena akan ada proses kenegaraan yang sangat penting yaitu pelantikan Presiden baru. Jadi kita percaya bahwa ada gelar pasukan pasti dan mungkin ada ribuan dan 5, 7, 6, 8 ribu personel ada di Jakarta. Nah tapi itu hanya untuk menandakan bahwa tugas kepolisian memang untuk mengamankan dan memang kata mengamankan itu harus ditafsirkan secara teknis. Jadi mengamankan defile atau proses diperlantikan Pak Prabowo. Jadi buat saya ya oke biasa saja tapi ada tafsir lain dan itu silahkan saja. Tapi Pak Prabowo pasti harus ditantik pada tanggal 20 Oktober sebenarnya ada kekosongan agenda kekuasaan. Kalau kita perhatikan ya dalam beberapa waktu terakhir ini Jokowi sangat terlihat ya. Di akhir masa jabatannya dia terus mencoba memberi sinyal bahwa dia tetap memegang kendali kekuasaan. Termasuk juga ini ada upaya-upaya memoles citra dia lewat kelontoran miliaran rupiah dan APBN lewat media, media sosial, relawan, buzzer, dan kemudian balihu-balihu yang dipasang di berbagai kota. Tapi saya kira kan konsolidasi mahasiswa dan civil society untuk terus mempersoalkan Jokowi dan Fufu Fafai itu pasti berlanjut. Ya agenda mahasiswa terus berlanjut, agenda opposition pasti berlanjut. Hari ini juga saya kira ada pertemuan tokoh-tokoh yang tetap mempersoalkan legitimasi Gibran. Juga teman-teman mahasiswa tetap bersiap dalam satu minggu ini untuk bukan sekedar mengantisipasi tapi memastikan bahwa ada satu etika yang harus dipelihara oleh presiden baru yaitu mempersoalkan pendapat publik tentang Gibran. Tentu ini akan menjadi beban pada Pak Prabowo di hari-hari pertama. Karena dalam kalkulasi saya kegiatan masyarakat sipil justru akan menjadi-jadi setelah Jokowi lengser kegiatan mahasiswa justru akan menjadi-jadi juga untuk memulai menguji apakah pemerintahan baru ini peka terhadap etika publik terutama etika kekuasaan. Yaitu bahwa di samping Pak Prabowo ada seseorang yang jadi target pemerintahan etika karena soal Fufufafa masih berlangsung terus. Jadi kita di FNN hanya memantau itu dan mengomentari karena itu tetap jadi burning issue, top issue di dalam percakapan putih kita. Kita nggak boleh menghindar sekedar mengatakan ya sudah selesai, tidak. Itu karena ini soal etik dan orang mungkin menganggap ya kan sudah diselesaikan di makamu konstitusi dan makamu konstitusi dari lembaga tertinggi. Tetap orang menunggu sinyal dari Pak Prabowo untuk mengucapkan secara final apakah Gibran itu akan berlanjut sebagai wakil presidennya. Atau mungkin Pak Prabowo punya second thought untuk mengatakan bahwa oke silahkan yang punya masalah dengan legitimasi Pak Gibran silahkan proses tapi sesuai dengan jalur-jalur hukum misalnya dan jalur-jalur etika. Kan itu hal yang juga normal karena tetap soal Gibran ini akan menghantui publik Indonesia dan akan jadi sebut aja semacam kejanggalan-kejanggalan akan muncul. Karena Pak Prabowo tentu satu waktu akan pergi ke luar negeri lalu dititipkan pada Gibran lalu pers mulai melihat kapasitas Gibran untuk memimpin sidang kabinet kalau presidennya nggak ada. Atau sebaliknya Gibran harus diutus bertemu dengan pemimpin dunia karena Pak Prabowo lagi fokus pada soal keamanan pangan dalam negeri. Maka Gibran akan diutus ke lembaga-lembaga PBB dalam diplomatic society dunia, global summit yang macam-macam soal lingkungan, soal ekonomi, soal politik. Dan kita akan lihat bagaimana Gibran harus berselancar di dalam tradisi diplomasi politik dunia sebagai utusan dari Indonesia mewakili negara. Kan itu juga akan jadi permainan isu lagi yang saya sudah bisa bayangkan itu bully-membully akan terjadi lagi. Tapi oke kita lihat perkembangan di hari-hari esok. Apapun upaya Jokowi saya pikir dapat dipastikan jalan politik Gibran ini tidak akan mulus ya karena publik kan sudah memberikan stigma dia sebagai anak haram konstitusi dengan kapasitas yang terbatas dan kemudian ditambah lagi dengan skandal. Fufufafa ini kan semakin menambah buruk citranya ya dari kuah intelektualitasnya rendah, dari kemudian etikanya juga buruk. Jadi sebagai figur ya ini kalau nggak punya etika terus intelektualitas terbatas ya saya kira dia nggak pantas ya menjadi pejabat publik apalagi posisinya yang sangat tinggi sebagai wakil presiden. Ya pada akhirnya kita harus simpulkan bahwa tidak akan mulus sebetulnya secara etis terutama ya belum lagi secara ekonomi itu tidak akan mulus secara etis karena masyarakat Indonesia sudah punya satu kapasitas untuk mempersoalkan etika publik itu bukan melalui pertanyaan-pertanyaan konstitusional yang menjadi hak DPR. Misalnya mempertanyakan hak angket atau hak penyelidikan atau dengar pendapat di DPR tetapi publik kita punya fasilitas yang disebut sosial media yang akan beredar terus dan nggak mungkin lagi dikendalikan secara hegemonik oleh negara. Jadi tetap netizen akan beroperasi di wilayah-wilayah sosial media dan arah netizen ini pasti kegiberan terus. Jadi kita mau lihat juga bagaimana pemerintahan berikut akan melayani atau menghormati hak netizen untuk mengulik-ngulik mencari tahu sendiri itu apa yang sedang terjadi dan akses netizen ke sistem internasional, sistem informasi internasional itu tidak mungkin dibatasi oleh negara. Netizen atau diaspora Indonesia juga secara gencar dan intensif menyampaikan berita-berita tentang Indonesia yang diulas di majalah-majalah semacam Financial Times, The Guardian, New York Times, South China Morning Post, segala macam. Yang menunjukkan kritisisme persi internasional tentu juga di dalamnya kita bisa baca keinginan persi internasional untuk mengetahui arah kebijakan Pak Prabowo nanti dalam soal ekonomi, soal lingkungan dan terutama soal etika politik. Kan bagian-bagian ini menjadi semacam penanda bahwa Indonesia merupakan sasaran sorot kamera internasional untuk mulai membahas sumbangan Indonesia di dalam kehidupan demokrasi global. Bagaimana Indonesia bisa menjadi memberi sinyal perdamaian di Timur Tengah? Bagaimana Indonesia bisa mengembalikan posisinya sebagai jagoan Asia misalnya atau minimal ASEAN? Bagaimana Indonesia menjamin bahwa kerusakan lingkungan itu tidak akan melebihi tuntutan dari perjanjian-perjanjian internasional di Paris atau Glasgow misalnya soal lingkungan hidup? Kan semua ini akan jadi berita-berita awal untuk menagih konsistensi kebijakan Presiden Prabowo ke depan. Jadi sekali lagi kita mulai menduga bahwa akan ada turbulensi sebetulnya di hari-hari pertama pemberitaan Pak Prabowo nanti. Tetapi itu tergantung pada kematangan dari kabinet yang kelihatannya akan sangat besar. Tetapi juga kita mulai mendeteksi mungkin Nasdem tidak akan masuk di situ. Lalu Nasdem mulai mengolah pikiran publik bersama dengan masyarakat sipil. Ini bagus juga kalau kita pastikan bahwa ada mereka yang di dalam kabinet yang besar yang mau diatur juga itu terlalu rumit. Karena prinsip Pak Prabowo yang ingin menjelhanakan kepemimpinan administrasi negaranya itu juga akan menghadapi faktor kabinetnya terlalu besar. Tapi oke, kita anggap bahwa itu adalah pilihan dari Pak Prabowo. Dan kita menunggu bagaimana netizen bereaksi terdapat postur kabinet. Terima kasih Bung Roky. Tetap akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.